Ini tanggal 22 Maret, dan itu adalah hari untuk media development program dari NET TV yang kelima. Di situ ruangnya besar banget ya, dan emang agak pressure ya, karena saya harus compete sama 50 ribu orang lebih lah. Terima kasih. 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 14 ya, Pak. Akhirnya kita udah sampai juga di marinir. Dan sekarang kita menuju ke agenda pertama kita dan semoga aja berjalan lancar. Seluruhnya mengerjakan apa-apa saya? Mengerti? Mengerti? Mengerti! Di sini kita akan mendidik, melatih, dan membina disiplin dan juga mental para siswa agar ke depan bisa dijadikan patriot-patriot handal atau pekerja-pekerja yang tanggung. Dan setelah itu kami semua dikumpulkan di lapangan, mulai dibagikan kelompok dan juga mulai dibagikan seragam untuk dipakai selama kami wajib militer di sana. Dan akhirnya saat itu kami disuruh untuk segera menuju ke barak untuk segera mengganti baju. Dan waktu kami sampai di barak, kami diburu-buru untuk segera memakai baju atribut yang dikasih oleh pihak marinir. Meskipun belum selesai nih pakai baju seragam ini, kami sudah diperintah untuk segera menuju ke lapangan Ampelan. Yang belum masuk lari, langsung segera masuk ke lapangan. Nah, waktu dibagiin seragam, banyak juga teman-teman yang mendapatkan atribut-atribut yang nggak sesuai dengan ukuran badannya. Belum juga mulai, udah ada aja yang mulai pusing-pusing kepala, udah mulai ada aja yang ngerak badannya. Terus kita diburu-buru untuk segera kembali lagi ke barak untuk ngambil handphone, karena handphonenya harus dikumpulin. Jadi semua yang ada di sini bener-bener dituntut untuk cepat. Nggak boleh lambat-lambat. Kalau kita telat, ditindak. Weh, segera, yang udah segera! Jangan jalan-jalan makin lama, Nanti! Yang perintah bawa dompet siapa? Ada yang bisa jawab? Yang kenapa kalian bawa dompet? Nah, cuma ada aja sih anak-anak yang bawa HP-nya juga dan bawa dompetnya. Sehingga pelatih-pelatih itu jadi marah. Kenapa pada bawa dompet? Orang cuma HP aja yang disuruh. Ya, perhatikan begini ya. Apa yang dibintangkan perhati, yang itu yang kamu laksanakan. Jangan ada ngarang apa-apa, omong. Kalau perhati bilang bawa HP-nya bawa HP, jangan bawa dompet, bawa HP. Nah, ternyata bener nih mereka itu pelatih mau cita HP kita. Aduh, gimana nih ya kita tanpa HP, nggak boleh berkomunikasi, itu pasti bete banget sih. Ini sedang pengumpulan amitrasi. Jadi mengumpulkan barang-barang yang berharga, nanti udah terkumpul, baru disegel. Nanti pada saat selesai daripada pelatihan, barang-barang itu akan dikembalikan. Biar dia terfokus untuk pelatihan disiplin. Jadi dia nggak membayangkan mengkomunikasi dengan orang tua atau saudara, tidak membayangkan dia harus melakukan uang untuk jajan dan sebagainya. Semua itu ikuti aturan prosedur yang partner berlaku disini. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Sekarang nih waktunya makan siang, cukup deg-degan sih, karena dilihat dari video-video sebelumnya, yang MDP sebelumnya, kayaknya makanan tuh nggak menyenangkan ya. Pindah, sana, sana, sana. Cari meja yang kosong. Tidak usah pikir-pikir lagi. Siang. Tidak, tapi kecil, kuat lah. Siang kosong, kosong ditempatin. Lalu makan siangnya ternyata nggak kayak di rumah ya. Boleh makan siang. Ada makanan apa ya hari ini? Tapi ternyata harus mengorbat dulu. Siang, siang. Siang, siang. Siang, pak! Siang, pak! Siang, pak! Wih, penjabat danke berdiri. Segera! Jang, penjabat danke. Keluar dari koti. Kau masih bingung aja. Penjabat danke berdiri. Denger nggak? Langsung kau tempatnya, tempat duduk yang depan itu. Terus pas ketika disuruh makan, gua tuh duduk, lihat tuh di sebelah. Wah, ada pisang. Gua agak jantungan gimana ya? Ini beneran dilakuin atau enggak? Buka, tapi! Buka! Buka! Up! Buka, tapi! Apa, bener? Buka, tapi! Sebenarnya sih kita udah lihat referensinya di YouTube. Tapi ternyata ya nggak sesulit itu sih, dan nggak sededekan itu. Cuman ya tetep aja ya under pressure juga. Ya, perhatikan, saya ingatkan lagi. Apapun makan senik, turun yang wajib. Habis! Jelas? Habis! Siapa yang nggak habis? Cuma. 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 Baru siswa. Yang sudah selesai, kulit pisang langsung masukkan ke kotak. Bok nasi, tutup kelapa. Yang belum selesai, tetap lanjutkan. Ya udah, sampai saat ini saya rasa masih bisa saya lewati. Dan mungkin sampai akhir nanti saya tetap bisa berjuang. Apabila kurang air, atau kurang apapun, kalian cukup angkat tangan. Tapi saya lihat masih ada yang ngobrol kanan kiri depan belakang emang ini restoranmu itu. Kelan? Kelan! Ini kalian belum resmi. Jadi kami pelatih belum punya hak untuk penghukum kalian. Saya hanya mengingatkan, hanya mengkoreksi. Nanti pelaksana setelah upacara pembukaan jam 16.00 di lapangan Anuguru. Maka kami akan menindak kalian sesuai dengan prosedur. Oh, jadi itu toh. kenapa kita makannya masih santai saat itu? Karena ternyata kita belum resmi diterima atau diserahkan ke pihak marinir. Akhirnya Mas Tama sudah datang. Kita upacara akan segera mulai. Struktur upacara tiba di lapangan upacara. Di situ Mas Tama menandatangani sebuah kertas perjanjian. Mungkin isinya tentang penyerahan kami ke pihak marinir untuk ditempa atau untuk dilatih. Pada hari ini suara 25 April 2017 pelatihan dan penghinaan mental Jodis 19 dan tahun 2017 secara resmi saya nyatakan dibuka. Dan dengan peresmian ini kami secara resmi dididik ala militer di marinir Cilandak. Bisa diulangi sekali lagi? Siop! Seluruhnya suaranya tidak ada yang lemah-lemah. Ini kalian sudah dibuka pendidikan bisa dilaksanakan seluruh perintah saya. Siop! Jodis 19 Terus! Terus! Berapet kegantan! Gakun apa yang dilihat! Sempat sih kepikiran juga buat apa sih gue ada di sini dan bagi itu kepikiran juga bisa gak ya ngelewati ini sampai dengan beberapa hari ke depan sampai dengan akhirnya. Tapi ya gue mempositifkan diri sendiri aja kalau everything happen for a reason dan pasti nanti akan ada hikmahnya kok. Sekali lagi saya kasih kepada Bapak, betul lingkaran pengintarannya saya hitung sampai 10. Ya, kerencangkan. Satu. Ya, disitu kita dilatih kekompakan dan juga kepekaan satu sama lain pada saat kita disuruh bikin lingkaran berdasarkan dengan kelompok kita masing-masing. Ya, jongkok. Siap, jongkok. Mereka bisa. Kompakan antar tim, antar pebul, antar pekong dan kompi. Kalian disini, nanti seluruhnya kegiatan akan dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi, kalian yang ingin sedih-sedih. Siap, bisa. Dan kalau ada kesalahan, mau kesalahan pribadi, mau kesalahan satu tim, tetap saja hukuman menanti. Ya, turun. Suaranya jangan lemas-lemas. Ya, turun. Turun. Ya, turun. Turun. Panat, teriakannya. Ini karena dari pagi udah panas-panasan juga, tiba-tiba sore ini itu hujan. Akhirnya karena pembuluh darah gue di sebelah kanan ini dihidung agak tipis, jadi akhirnya gue mimisan, tapi karena gue ngerasa masih sambut, yaudah, akhirnya gue lanjutin. Karena mimisan menurut gue bukan penghalang untuk melanjutin kegiatan ini. Turunnya berbatas di depan raya. Terus, Kak. Ya, satu. Satu. Biru satu. Biru satu. Selanjutnya setelah kita disuruh guling-guling, kita disuruh merayak. Dan saya sudah menyampaikan, kalau diatakan disini, jangan sama-sama. Bersama-sama. Raya cepat merayak, bukan semuanya merayak. Cepat. Jangan cepat, kamu merayak. Raya cepat, raya cepat. Raya cepat, raya cepat. Raya cepat, raya cepat. Raya cepat, raya cepat. Dan saat itu kita merayaknya itu jauh banget loh. Merayak. Kalau ketahuan kita merangkak sedikit, pasti kita langsung diomelit. Dan merayaknya itu dari ujung sampai ujung. Dan gak sedikit dari kami yang benar-benar kewalaian. Raya cepat, cepat. Lihat depan, lihat depan. Biar bisa terbiasakan. Lihat depan, lihat depan. Lihat depan, dibisahkan. Dibisahkan, dipinggir, taruh pinggir. Raya cepat, raya cepat. Raya cepat, raya cepat. Raya cepat, raya. Raya cepat, raya cepat, perecap juga. Raya cepat. Raya cepat, cepat. Raya cepat, cepat. Hari pertama di Marinir Cilandak dalam military basic training MDP-5 ini memang cukup membuat syok terapi untuk kami semua. Dan gak sedikit dari kami yang tumbang. Tapi bukan berarti kami menyerah. Dan saat itu kami melihat beberapa teman-teman kami, ada yang terkena asma, kecapean, bahkan ada yang pingsan. Jujur berat banget sih, ngebayangin masih ada beberapa hari ke depan lagi yang harus dilewatin. Tapi, I always push myself to not giving up easily. Because I don't want to give up, and I never want to give up. Because I truly believe this is the process that I should be through to be part of a family. Kita buru-buru memakai seragam. Ada aja gitu bunyi kencang banget yang akhirnya kita harus bangun dan harus siap-siap bawa perlengkapan. Dan harus segera lari ke bawah. Bagaimana kalau cyclam bali ke jalan? Ya! Kejap bawa perlengkapan? Hilang, hilang! Rehmat, bang! Get out. Yeah! Kabur-gaw, and I always pay for that. Bahagian, dan tau-sia. Budapatsi, you got to sini, cepat! E. Ya, your wife died崇郎. Bagaimana dengan situ? Eh! Dengan berita, Kak! Lepas, Kak Rene! Eh, ayah, cepat! Udah, lari cepat! Perlu tekanan sekali ya pada saat malam pendadakan itu. Kita lagi capek-capek, lagi anak tidur. Baru aja terkelap, udah dibangunin dengan si Rena, dengan tembakan, dan pada saat kita harus nyampe di lapangan udah dibuja sempat selaku, kita harus dimarahin, diomelin, dan kita harus kita tinggalkan. Sampai terburu-burunya kita lari untuk sampai ke lapangan Megalodon itu tempat waktu, ada banyak dari teman-teman kita yang jatuh juga loh. Terima kasih. Yuk, yang cewe, bantuin yang cewe, yang cukup banget. Yang cewe, ya. Ambil aja, yang depan aja dulu. Atau cek, serin. Dibigang yang satu. Perlengkapan saya nggak lengkap, kan? Jadi, banyak banget dari kita yang akhirnya dihukum. Jangan kasih. Saya kasih waktu, biar lengkap. Saya mau kembali ke tempat diri kalian. Kasih waktu, satu menit. Dari sekarang. Mulai. Cepat, cepat, cepat. Cepat, baju kelari. Dan meskipun kami sudah sampai ke lapangan itu dengan atribut yang lengkap, tetep aja tuh kami mendapat keselakan. Dibat, kedua, mulai. Satu. Dua. Dua. Tiga. Empat. 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 Baik, setelah ini kalian masuk ke kopi dan tonton masing-masing. Dengan lima tidak masuk. Satu. Empat. Tiga. Tiga. Dan abis kita semua dihukum, kan panik banget tuh. Tiba-tiba pelatihnya selalu teriakin kita, lalu balik ke barisan. Pas lagi balik ke barisan, nggak lihat ada kubangan. Jatuh deh saya. Hah? Tinggalnya. Luruskan aja. Tinggalnya. Luruskan aja. Sama koale. Hati-hati doang jadi orang. Kalau lari-lari juga tetap harus liat-liat juga. Ternyata kehidupan di Marino tuh berat banget ya. Siapa masing-masing belum? Tidak. Lumpanya kalian sudah terwena. Ini bukan penonton untuk prestasi baga kalian, tapi kalian di sini tempat kelasian. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.